kemudian untuk yang masih bujang apa ya resepnya ya menemukan itu kan tipsnya fatfar bita titin taribat yadak kata Nabi Sya'lam pilihlah olehmu orang yang memiliki agama maka kamu akan beruntung apa yang dimaksud memiliki agama saya biasanya ini pendapat saya tidak selalu harus diterima tapi saya mengkategorisasi orang yang yang memiliki agama yang baik agama dan akhlaknya itu untuk ditinjau direview dalam 4 hubungan yang pertama hubungannya dengan Allah yang kedua hubungannya dengan orang tua khususnya ibunya sendiri yang ketiga hubungannya dengan teman sebaya yang akrab karib-karibnya yang keempat adalah hubungan dengan anak kecil kenapa yang pertama hubungan dengan Allah kalau kepada khusus Allah saja tidak setia sangat sulit diharapkan untuk setia kepada pasangan tentunya nah maka saya biasanya menyarankan teman-teman untuk memeriksa dulu hubungan dengan Allah bagaimana caranya putri ya biasanya saya minta untuk ketika ada laki-laki PDKT coba cek di mesin terdekat tempat tinggalnya kalau subuh tanyakan kepada marbotnya kalau subuh kelihatan apa enggak itu bisa dia yang kedua hubungannya dengan ibunya bisa tanya sama tetangganya apakah pernah dengar bentak-bentak ibunya marah-marahin ibunya gitu ya oh enggak mas itu kalau mbaknya itu kalau berangkat pergi ke kantor itu cium tangan ibunya terus dielus kepalanya sama ibunya dan didoakan ketika ibunya lagi nyapu halaman itu terus dia keluar dari rumahnya itu sampai ke arah pagar depan itu dada-dada itu jalannya mundur sampai kemudian ibunya enggak terlihat lagi baru dia jalannya berbalik maju ke depan gitu ya itu misalnya kemudian ke teman sebayanya karena teman sebayanya biasanya yang paling tahu yang pertama almar'u'ala dini khalilihi orang itu tergantung agama temannya yang kedua ya temannya itu yang paling tahu bagaimana dia dalam soal janji bagaimana dalam soal ucapan apakah pembohong ataukah jujur bagaimana dalam soal muamalah apakah kalau punya utang ngeplang atau bayar dan lain sebagainya itu paham kemudian yang keempat adalah dengan anak kecil maknanya yaitu bonus ya kalau dia bisa akrab nyaman bermain bersama anak kecil mendampingi anak kecil bicara dengan anak kecil nah itu mudah-mudahan nilai plus karena kita kan bukan cuma mencari suami untuk diri kita tapi mencari bapak untuk anak-anak kita bukan cuma mencari istri untuk diri kita tapi mencari ibu untuk anak-anak kita demikian ya Allah bisa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih